Pemerintah keluarga almarhum Brigadir Novi Ansa Yosua Uta Barat membuat laporan kehilangan barang milik putra mereka berupa uang senilai 200 juta rupiah dan sejumlah barang milik almarhum pada Rabu Malam. Orang tua almarhum Yosua secara resmi membuat laporan terkait hilangnya sejumlah barang hingga uang di rekening milik anak mereka. Laporan pihak keluarga almarhum Yosua dibuat atas nama Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kamarudin mengatakan sejumlah barang milik almarhum Yosua masih hilang dan belum dikembalikan. Salah satunya adalah uang senilai 200 juta rupiah dari rekening pribadi almarhum Yosua. Ada pun terlapornya seperti sudah kita ketahui di pengadilan bahwa uang almarhum hilang 200 juta paska dia di kumur tanggal 10, tanggal 11, dari dalam kumurnya dalam tanda petik masih mentransfer uang 200 juta. Tentu tidak mungkin almarhum Yosua melakukan itu. Sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, pelakunya adalah yang mengaku bergerijal. Baik itu atas inisiatif sendiri maupun atas perintah daripada nenek putri janrawatuh. Ahli warisnya yang seharusnya anak itu harus dikembalikan daripada ahli warisnya karena anak itu setelah meninggalkan orang tuanya dibunuh secara sadis dan gizi. Jadi yang perhak mendapatkan itu adalah saya sebagai imun darmahum. Terima kasih. Terima kasih.